Intro Di tengah pandemi COVID-19, Minggu siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, warga kampung Cidokom RT02 RW11, Desa Koko, Kecamatan Cisarwa Bogor, digigerkan dengan adanya sosok mayat di sebuah saw. Mayat tersebut diketahui bernama Andi, 48 tahun yang diketahui adalah seorang perantau dari Padang, Kota Palinggan yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan lambung. Bahkan menurut keterangan dari istrinya, Nena Sumiati, bahwa Andi akan menjalani operasi terkait penyakitnya Senin besok di salah satu rumah sakit di wilayah Keupatan Bogor. Warga awalnya takut untuk mengurusi mayat tersebut, karena diketahui korban habis pulang kepergian dari luar Bogor. Namun setelah datang tim medis dari Peskesmas Cibulan, dokter Manap menjelaskan bahwa mayat tersebut negatif dari penyakit yang sedang meresahkan yaitu corona. Kalau ini yang saya lihat sih ini bukan corona ya, dia ada kemungkinan ini jantung dan lambung. Jadi saya harap masyarakat di sini jangan terlalu hobi ya, jangan terlalu cabut juga, tapi terus pas pada. Karena apa? Dengan efek, karena dengan kita stres kita terlalu tinggi, akhirnya penyakit lain juga. Jadi gampang masuk juga lah ke tepuk kita, dari tepuk kita nanti akan ikut menurun juga. Dokter pun menghimbau kepada keluarga dan warga untuk mengurusi mayat tersebut seperti biasa. Dan jangan takut karena dipastikan mayat tersebut bukan meninggal karena corona, melainkan karena penyakit jantung dan lambung yang selama ini sudah ditanya. Akhirnya warga pun mengurusi mayat tersebut seperti biasa. Dalam kejadian tersebut disaksikan para perangkat Desa Kopo, juga perangkat Kecamatan Cisarua. Palabat TV News mengabarkan dari Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Keupatan Bogor, Jawa Barat.